Seperti yang tadi Bu Gical bilang ini ada DBW Oleh karena itu 1 menit lagi ya silahkan bersiap-siap Oke saya posisi self dan saya akan antri buy di bawah Ini sesuai dengan arah stock castingnya Biarin ke bawah dulu Silahkan yang mau ambil duluan silahkan Saya masih tunggu ya 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 Arigato Arigato Siap sikat deket supportnya tuh Ya deket supportnya Ambil ya ambil ya deket supportnya Break support kita makan Arigato money Done guys Setik 2820 Siapa yang cuan absen Sejak 5 tahun terakhir Saya selalu konsisten Memimpin live trading Saat non farm payroll Tidak mudah anda tau non farm payroll luar biasa gerakannya Hanya trader sejati Tentunya asronaci Dengan lulusan-lulusannya mereka mulai berani untuk trading bersama temen-temennya Karena live trading sangat berat Nah hari ini di bulan Agustus 2022 Saya kembali live trading bersama temen-temen dari member-member astronaci Dari orbitrade clients maupun dari CAT Institute clients Dan hari ini kita akan sharingkan bagaimana Kita profit total 3700 dolar saat non farm payroll Nah ada strategi yang kita gunakan Strategi yang sangat simple untuk scalping di gold Maupun anda bisa gunakan untuk swing trading Strategi yang akan saya bahas sekarang adalah stochastic cycle di time frame H4 Anda akan sangat mudah untuk melakukan trading pendek di gold Dan mudah-mudahan ilmu ini bisa berguna Tapi tentunya kalau anda trading di gold dan ingin trading dengan cepat Pastikan broker anda mendukung Karena banyak sekali broker yang over the counter mereka cenderung curang bermain slippage Harganya tidak sesuai Dan kecurangan-curangan ini biasanya akan menyebabkan trading anda hancur berantakan Terutama saat ada stop loss hunter Sejak awal saya selalu trading dengan broker yang direct kepada liquidity provider Dan kali ini saya trading di orbitrade Saya sangat happy setiap ada error pasti digaransi Mungkin anda pernah mengalami ada error dan anda diganti Silahkan komen di bawah Yang penting direct market access CFD Ini yang saya nikmati bersama ribuan trader yang tergabung di orbitrade Langsung kita lihat live tradingnya Dan kita akan bahas bagaimana tekniknya Profit 3.700 melalui stochastic cycle di H4 timeframe Trading bersama orbitrade Platform trading terpercaya dan bergaransi Hanya di orbitrade anda bisa dapatkan spread normal dan konsisten Serta server yang terjaga Sehingga trading menjadi aman dan nyaman Saya selalu menyarankan teman-teman saya untuk trading juga di orbitrade Karena setiap kali saya trading di orbitrade Saya merasa tenang dan juga nyaman Jadi saya perlu banget partner broker yang membuat saya nyaman Kenyamanan dan merasa aman di saat trading itu perlu banget Orbitrade benar-benar membuat saya merasa nyaman dan aman bertrading Nah disana trader-trader kan sharingnya disana Nah kita bisa belajar Terus ada itulah webinar semua free Jadi gak rugilah Mulai trading dengan minimal deposit sesuai modal yang anda inginkan Dan withdraw hasil profit anda Dengan mudah hanya dalam hitungan menit Trading aman dan terpercaya Mulai sekarang juga bersama orbitrade Sekarang kurang 2 menit Gambarannya gini H4nya market sedang up ke atas Ada gap di 18.56 Stochasticnya masih turun ke bawah Jadi ada peluang dia drop dulu ke bawah baru naik ke atas Pada saat kita mau melakukan buy Strategi yang terbaik untuk kali ini adalah false break Anda perhatikan disini kebanyakan orang akan taruh stop loss Oleh karena itu di daerah ini kita sebut sebagai liquidity pool Banyak orang yang pasang stop loss posisi buy dia pasang stop loss disini Sehingga besar peluang para institutional fund mungkin akan tarik ke bawah sini Dan kalau terjadi false break kita buy disini Dalam perjalanannya bisa saja Kalau kita mau main scalp Strategi saya kali ini adalah saya akan scalping terlebih dahulu Tapi poin saya akan tetap mencari area buy yang terbaik Which is saya percaya 1.772 dan seterusnya Jadi kalau misalnya dari atas ini sampai ke bawah Mungkin itu bisa kita pakai strategi scalp dulu Ambil 50-60 pips Lalu kemudian kita keluar Itu sell counter trend otomatis Tapi pada umumnya kalau Anda mau mencari Secara swing trade nya jelas Seperti yang tadi Bungi Cal bilang ini ada DBW Oleh karena itu Satu menit lagi Silahkan bersiap-siap Saya sudah akan langsung bersiap disini Saya akan pakai Satu menit ya buy stop Di 1.789 Dalam hal ini Saya mungkin akan langsung market execution Karena Saya pakai handphone ini agak sulit Posisinya saya tungguin dia break di atas Oke Ya 730 Yap drop as expected Uh kenceng nih turunnya nih Oke Saya posisi sell Dan saya akan antri buy di bawah Ini sesuai dengan arah stochastic nya Biarin ke bawah dulu Nanti begitu false break di area kuning Ya Arigato money Gak bisa di klik apa-apa Saya pakai handphone Arigato money Ya 1000 dolar Terus turun Sesuai plan Arahnya ke bawah dulu Area kuning Silahkan ya Yang mau TP duluan Saya sudah kasih tahu Arahnya tadi ke bawah dulu Wah Yap Yap Ini kenceng nih Sudah 2 bulan dia Kenceng kayak gini nih Begitu dia 1500 1500 1600 1800 1900 200 200 200 Oke Ini ya Saya lagi trade disini nih Sudah ada yang take cap 30 pip Sudah ada yang take cap 30 pip Silahkan yang mau ambil duluan Silahkan Saya masih tunggu Ya 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 Arigato Arigato Siap sikat Dekat support Dekat supportnya tuh Iya Dekat supportnya Ambil ya Ambil ya Dekat supportnya Break support Kita makan Kita lagi Arigato money Done guys 2820 Siapa yang cuan absen Mantap Arigato money Nah ini siap-siap nih Awas false breakan Biarin dulu dia ke bawah Biasanya false break Kalau mau spekulatif Scalping-scalping sih bisa buy sih Cuma Official signalnya Tadi cukup sampai disitu Ya Kalian udah make money Saya bersyukur Nih Saya barusan coba iseng nih ya Saya ngambil buy Iseng di false breakan Ini tetap gak mau nih Kayaknya windowsnya ada yang rusak But it's okay Jangan diikuti Kalau gak siap Official trading plan tadi Untuk kita tradingkan tadi yang sellnya Tapi ini saya mau buktiin Kita nge-sell dulu Pak Tadi Pak Adinoto kan Saya udah bilang kan Kita bisa ambil dulu sellnya Buy stop bisa pasang di atas Atau ketika ini Sekarang false breakan ini Ya Low yang ada disini Sekarang diambil Ini saya udah mulai buy nih Tapi masuk dikit dulu Saya mulai buy Silahkan dilihat di layar Bu Desi Kalau 1775 nih Saya udah mulai buy disini Sudah mulai profit kan Ya udah mulai tuh Tuh Udah mulai naik lagi profit Sudah close sellnya 100 pips Mantap Nah tuh Ya Oh ini saya Tadi salah pair nih Saya tarik kesini Udah Kelihatan Tuh Pas Habis ngambil stop loss Langsung Naik tuh 20 pips di tangan Sesuai kan Ada yang 5.000 dolar Mantap 5.000 dolar Siapa yang ikut buy Kalau buy ini Scalping-scalping aja ya Udah Udah dapet 2 kali tuh Yang ngesel dapet Yaudah Silahkan TP sendiri sendiri ya Habis stop loss Kasian tuh Kalau tadi nge-buy Pasti stop loss Sekarang udah running Dua Dua kali nih 27 28 Happy nih Wih 2.000 dolar Ada yang 5.000 dolar Mantap Good game man Mantap Pak Agung Pak Evan Cuan lagi TP Alright Ya silahkan TP sendiri-sendiri Yang buy-nya Kalian atur Sendiri-sendiri Udah dapet Atas bawah Ini pertama kali Non-farm payroll Dapet atas bawah nih Oke Kalian udah lihat Betapa cepatnya Orbitrade Gak ada Angka-angka yang mengerikan Anyway Congratulations Silahkan Kalau mau take Silahkan di take Eh sebelum kita lanjut videonya Saya Hadi Saya Danu Kita mau ngasih tau Kalau tempat trading Master Gemah itu Di Orbitrade loh Kenapa sih Coach Master Gemah pilih Orbitrade Karena Orbitrade Trading with guarantee Bener banget Coach Garantinya gimana? Yang pertama Spreadnya normal Jika ada spread yang tidak konsisten Tim Orbitrade akan mengecek Jurnal secara manual Untuk memastikan Transaksi Anda konsisten Yang kedua Trading super cepat Tanpa reward Tanpa slippage Jika terjadi slippage Maka Orbitrade akan memberikan kompensasi Semua kerugian yang disebabkan oleh slippage tersebut Yang ketiga Deposit dan penarikannya Kurang dari 1 jam Jika lebih dari itu Beritahu kami Kami akan proses dalam 5 menit berikutnya Yang keempat Pilihan instrumennya sangat lengkap Ada forex Ada commodity Seperti gold Oil Silver Ada indexes Ada cryptocurrency Bahkan saham Indonesia Yang bisa kita source selling Wah berarti ketika saham lagi turun Kita bisa pasang sell dan profit dong Iya dong Dan yang terakhir Di Orbitrade Ada rekomendasi signal gratis Serta ada edukasi webinar 3 kali dalam sebulan Nah Jadi gak perlu nunggu lama-lama lagi Ayo open account di Orbitrade sekarang juga Untuk teman-teman yang mau daftar Bisa langsung whatsapp ke 08-111-717-999 Orbitrade trading with guarantee Oke guys sekarang kita coba masuk 1 lot lagi EMA 34 di H4 Walaupun sekarang stochasticnya masih menghadap ke bawah Memang ada peluang turun dulu Di H4 nya Karena masih ada momentum dia masih turun Tetapi Kita akan masuk bertahap Disini sekaligus pembuktian Ketika Harga sudah menyentuh area stop loss Biasanya orang akan nge-sell Ataupun Mereka cut loss ya Sekarang kita akan coba ambil lagi buy Setelah kita profit sellnya Kita masih punya tabungan Dan kita tambah terus posisinya Akhirnya Posisi buy kita tembus 1000 dolar guys Tadi sudah sempat naik Dan ini sekarang agak turun dikit Yang jelas dari bawah Kita sudah average Kita tambah posisi Akhirnya dapat 950 ya Dan menjelang Menuju ke 1000 dolar Karena Sebentar lagi Mungkin kita nanti bisa Langsung close posisi Setotal 2800 Tambah lagi Kita take dulu Yang bawah Arigato money Dan Kita ambil saja Oke Jadi kita langsung lihat 900 Berarti sudah dapat 3000 dolar Langsung kita bahas Gimana metodenya Dan semoga Anda semua bisa belajar lagi kali ini Langsung saja kita lihat chartnya Ini adalah potongan H4 Sebelum non-farm payroll Jadi jam ini berakhir Di jam 7 malam Waktu Indonesia Barat Dan Yang akan saya ajarkan adalah Continuation cycle Daripada stochastic Di gold Stochastic Oversold Dan overbought Bullish crossover Itu sangat penting Varish crossover juga penting Berbeda dengan pair yang lainnya Jadi kalau kita combine Dengan price action Kita tahu bahwa Terjadi break disini Lalu Terjadi kepala cangkul awal Dan Kalau Anda perhatikan Terjadi Dead cross Khusus pada gold Ketika tadi muncul Non-farm payroll Posisi daripada stochasticnya Sebenarnya lebih bawah dari ini Karena Ini kalau saya majuin Satu candle lagi Mungkin sudah jatuh Jadi In the middle Of Price movement Ya Tadi jatuh banget Kayak begini kan Nah Ini sebelum dia jatuh Sampai 6.9 Di level ini saja Di antara 8.3 Ini stochasticnya Tadi sudah turun Jadi ini yang kita sebut Dengan Stochastic cycle Continuation Jadi dia tidak Ketika Crossing Saya tidak menggunakan Crossingnya Tetapi Ketika kita melihat Stochastic slow Khususnya Sedang dalam Kondisi Continuation cycle Begini Kita combine Dengan price action Kita tahu bahwa Di atas ini Ini pasti banyak orang Yang melakukan Stop loss Ketika dia melakukan Short sell Ini turun Cukup drastis Maka di area sini Akan banyak orderan Apakah orang buy stop Apakah orang stop loss Maka Kalau Anda perhatikan Diambil stop lossnya Atau buy stopnya Diambil Lalu dihantam ke bawah Ini adalah kerjaan Para institusi Nah yang kita perhatikan Ketika kita sudah tahu Di hampat ya Sebelum Kedal ini jatuh Sekali lagi Ini stochasticnya Sudah mulai turun Itu artinya Continuation Daripada pergerakan Yang sebelumnya Dia meng-confirm Lalu saya breakdown Menjadi M15 Jadi bagian ini Adalah M15 Nah disinilah Saya akan melihat Di M15 ini Pada saat non-famperal itu Kita memperhatikan Ada pola DPW Ini penting Untuk Anda lihat Di M15 Tetapi Saya melihat juga Bahwa ada area Yang kita juga sebut Sebagai area Liquidity Pool Kenapa disini Liquidity Pool Karena di level ini Terjadi lonjakan harga Yang luar biasa Yang luar biasa Sehingga Pada umumnya Kalau orang melihat Pola bullish Seperti begini Dia ambil buy disini Dia akan stock loss Di bawah sini Itu pada umumnya Nah berarti Kalau kita melihat Dari H4 Kita combine Dengan stochastic tadi Dengan arahnya Yang masih ke bawah Berarti Akan ada Kejatuhan harga Hingga Level tertentu Pokoknya di bawah Nah ketika kita Breakdown di M15 Kita menemukan Di area kuning ini Karena kita asumsikan Ini adalah The Liquidity Pool Dengan pola seperti ini Kita bersiap-siap Dua posisi Saya bisa bersiap-siap Buy stop di atas Pada saat Market memutuskan Untuk melanjutkan Continuation-nya Karena non-farm payroll You know Non-farm payroll Sangat buas Tetapi Saya bersiap-siap Untuk sell Karena saya tahu Kalaupun nanti Akhirnya Karena akhirnya itu Gold tetap akan naik Ingat Kalau Anda mau trading Tetap harus tahu Target akhirnya Nah target akhirnya Sampai 18.56 Misalnya Tapi kan ada Dua cara Dia bisa naik dulu Sorry Dia bisa turun dulu Lalu naik Atau langsung tembus naik Tapi goalnya tetap ke atas Nah itulah yang Tadi kita mainkan Di non-farm payroll Akhirnya begitu Non-farm payrollnya Muncul Itu tiba-tiba Candlenya drop Tapi tidak sekeras ini juga Dropnya Jadi tiba-tiba Drop merah Sampai segini Seperti yang Anda lihat Saya langsung ambil Keputusan sell Kebetulan Meta Trader 5 saya Belum di update Sehingga for some reason New order di klik Gak mau Jadi saya sudah sampaikan Ke teman-teman Saya akan order pakai handphone Kalian juga sudah dengar sendiri Jadi pakai handphone Langsung di klik Waktu nge-close Kalian juga sudah lihat rekamannya Tapi poinnya adalah Begitu non-farm payroll Tadi itu candle-nya kan Sampai setengah sini Itu saya langsung berani ngesel Kenapa? Karena saya tahu Oh ternyata beneran Akan ngejebak yang di atas Di bawah ke bawah Nanti sampai di bawah Kita harus close order Walaupun pada kenyataannya Ini masih akan lanjut terus ke bawah Tapi setidaknya Sorry Ini kita potong dulu Karena saya ada Ngambil posisi buy lagi ya Nanti saya ceritakan Jadi setelah ini drop Kita take profit Dan saya ada ngambil buy kan Langsung pada saat itu Harganya naik 25 pips Dan Saya ada buy lagi di bawah Karena Setelah lewat di sini Saya percaya bahwa Area ini Ini adalah Area stop loss juga Jadi orang-orang pasti akan melakukan stop loss di sini Ada dua level Dan terbukti Setelah saya tambah posisi di level ini Di 68 Harga langsung naik kan Anda bisa lihat Sampai akhirnya saya dapat profit 900 dolar berikutnya Itu karena ini Nah Kenaikan yang ada di sini Jadi Anda belajar dua hal Yang pertama adalah Menggabungkan stochastic cycle Dan kedua Kita menggabungkan Tentang liquidity pool Lalu kita melihat tentang Basic do theory Lower high Lower high Lower high Dan begitu ada movement Kita langsung ambil sell TP-nya jelas Di area stop loss-nya orang Lalu kemudian kita switch to buy Saya ambil lagi buy Di area stop loss-nya orang sini Ya Terus akhirnya Kita dapat dua kali profit Dan semuanya arigato money Well luar biasa kan Pengen gak join Di live trading Bersama saya Langsung Caranya gampang Join or be trade Aktifkan accountnya Dan ada edukasi yang perlu Anda lihat Ada video e-learning Untuk mempelajari Lebih dalam lagi Dan kita akan praktekan Bagaimana H4 Time frame di gold Dengan stochastic cycle continuation Yang akan membuat Anda Lebih cepat profit Di gold Sampai ketemu Di berburu dolar berikutnya Terima kasih telah menonton